Beberapa hari menjelang tes seleksi kompetensi dasar CPNS di Papua Selatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Selatan melakukan antisipasi kendala jaringan. Pelaksana harian Kepala Dinas Kominfo Papua Selatan, Nugroho Asrianto, khawatir jika putus jaringan seperti yang terjadi pada Januari lalu, terlebih saat pelaksanaan tes CPNS berlangsung. Untuk mengantisipasi putusnya jaringan saat tes CPNS nantinya, Kominfo menyiapkan cadangan penguat jaringan, yaitu dari Starlink dan pendukung jaringan fiberoptik. Kita bisa berjalan, namun melihat kebelakang bahwa kestabilan jaringan kita tidak tahu nanti, yang kita khawatirkan mungkin kejadian yang paling dekat di Januari tahun ini, itu kan terjadi putus jaringan kurang lebih satu bulan ya. Jadi kita menghindari atau mengantisipasi apabila ada gangguan jaringan misalnya putus di kabel laut, kabel laut itu yang menyambung sampai fiberoptik ke merokot jaringan Tertong, sehingga kita memberikan strategi agar ada backup melalui satelit, sehingga tidak tergantung untuk jaringan hanya jaringan yang dari optik saja. Pendukung jaringan ini akan dipasang sebelum hari pelaksanaan tes CPNS yang dilakukan pada Senin 28 Oktober nanti. Dua titik pelaksanaan tes yaitu Laboratorium BKPSDM dan SMA Negeri 1 Beroke. Dengan strategi jalur langit dan jalur fiberoptik, Nugroho dapat memastikan tes CPNS tahun ini akan berjalan lancar. Jessica Ardana, Kompas TV Meroke, Papua Selatan.